Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program 1-2 pagi hari untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari 1 Samuel 17 A32 Firman Tuhan berkata, berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Sahabat Kristus, kemarin saat upacara bendera Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Ada seorang anak yang mencuri perhatian Anak itu bernama Farel Prayogo Dia bernyanyi di depan Presiden Jokowi Sebuah lagu berirama dangdut Oleh karena keunikan munculnya anak ini Di samping lagu yang dibawakan memang pernah ada riang Para pejabat yang menghadiri upacara itu pun ikut bergoyang Mulai dari menteri, anggota DPR dan MPR Hingga pimpinan TNI dan kepolisian pun ikut bersukaria Berjoget mengiringi nyanyian dari Farel Upacara yang biasanya berjalan dengan kaku, khidmat dan serius pun menjadi cair Seorang teman baik saya berkata bahwa Farel ini adalah anak sekolah minggu yang biasa beribadah di gereja yang digembalakan oleh ayah teman saya ini Orang tua teman saya ini seorang gembal sidang Sebuah gereja pantai kosta di kawasan Sorono, Banyuwangi, Jawa Timur Tempat asal Farel Prayoko ini tinggal Kehadiran Farel di upacara itu pun menjadi pemecah kepekuan Semacam icebreaker di tengah kekakuan dan kesakralan sebuah upacara Dalam hidup kita ini perlu adanya pemecah kebuntuan, penghancur kepekuan Harus diakui betapa dari hari ke hari ada banyak masalah dan pergumulan hidup yang kita hadapi Semua meniksa hari-hari hidup kita dan seakan tidak ada jalan keluarnya Didoakan setiap hari kok tidak segera selesai Dihadapi kok seperti tidak ada jalan keluarnya Pernahkah Anda menghadapi hal yang seperti ini? Daud pun demikian Dia berani memecah kebekkuan Saat bangsa Israel diserang oleh Goliath Tidak ada satupun yang berani melawan Musuhnya terlalu kuat Badannya besar Dan tubuhnya tinggi Hari demi hari Goliath menantang Tapi tidak ada dari tentara Israel yang berani menghadapi Daud pun dengan iman berani berkata pada Raja Saul Jangan seseorang menjadi tawar hati karena dia Aku akan pergi melawan Goliath Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Adakah kita mempunyai iman yang kuat? Yang teguh dan tak tergoyahkan? Apakah kita berani hadapi lawan yang ada di depan kita? Dengan keyakinan bahwa bersama dengan kuat kuasa Tuhan Masalah kita pasti terselesaikan Atau kita hanya bernyari Hidupku yang sengsara Penuh dengan penderitaan Sambil berlinang air mata kebedahan Mari sahabat Yesus Kita menjadi icebreaker Sosok yang memecah kebekuan masalah kita Dengan iman kita berani berkata Tanggungan keuanganku bisa terbayarkan Sakitku pasti sembuh Keluarga ku pasti dipulihkan Hidupku pasti diubahkan Disadari atau tidak Sebenarnya penyelesaian masalah Terletak pada kekuatan iman kita Dan pastinya iman itu bertumbuh Melalui kebenaran firman Tuhan Yang kita nikmati dan pelajari setiap hari Bersediakan Anda menjadi sosok icebreaker Pemecah kebutuhan atas masalah kita Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Untuk saran firman Tuhan pagi hari ini Kami bersyukur Tuhan Malang firman Tuhan ini kami diingatkan Bahwa kami harus menjadi icebreaker Pemecah kebukuhan Pemecah kebuntuhan Dari setiap masalah hidup yang kami alami Dan bukan hanya sekedar Kalah, pasrah, dan menyerah Tapi kami mau Berdiri menghadapi segala pergumulan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang ajaib Allah kami yang kuat Allah kami yang luar biasa Kami akan bisa mengalahkan Kami akan bisa meruntuhkan Dan kami akan bisa menyinggirkan Segala pergumulan hidup Kesulitan hidup Yang ada di depan kami Atau yang selamanya mengikuti kami hari demi hari Terima kasih Tuhan Yesus Kuatkan iman kami Buat kami menjadi Pribadi yang kuat Yang tidak menyerah Tidak mudah kalah Sebab engkau Tuhan Selalu menyertai kami Hari demi hari Kami akan awali hari ini Kami berjaya Pertolongan Tuhan Kebaikan Tuhan Kejaiban Tuhan Menopang hidup kami Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Mari menjadi pribadi yang I speaker Hancurkan segala masalah di depan kita Salam dari saya Okir Arjo Dan Midspa Ministry Tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati